Usai melakukan misi penyelamatan terhadap umat manusia di seluruh dunia sejak kebangkitannya 40 hari lalu, Tuhan Yesus Kristus akhirnya terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa sesuai Injil Kebenaran Firman dalam Alkitab. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang diperingati pada hari Kamis lalu, tanggal 21 Mei 2020, seluruh umat Nasrani di penjuru dunia tak terkecuali gereja Injili di Indonesia klasis Portnumbai, Jemaat Eden Siansor Entrop, Distrik Jayapura Selatan menggelar ibadah syukur. Prosesi ibadah berlangsung pada ruang terbuka di sekitar halaman gereja Gidi Eden Siansor dengan beratapkan tenda dan dihadiri kurang lebih puluhan jemaat. Di tengah situasi ancaman virus corona dan menjadi tantangan bagi seluruh denominasi gereja di Tanah Papua, Gidi Jemaat Eden Siansor tetap melangsungkan ibadah namun tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Dokter saya tidak bisa mengandalkan, hanya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu belum penyakitnya itu berparah di dunia, di dunia terlebih khususnya itu di Papua, maka kami anak-anak Tuhan itu harus wajib memuji Tuhan. Oleh karena itu, kembali kepada kami Jemaat Eden, kami juga sudah minta izin beberapa pengurus, bahwa diperbolehkan, bukan gumba yang banyak, tetapi ada dua-tiga orang akan bisa datang dan beribadah. Karena kami sebuah rumah, rumah itu tidak bisa dikosongkan. Harus ada orang ada di dalam dan asap. Itu ibaratkan. Jadi kami juga di dalam gereja itu setiap dihimbauan itu tidak bisa dikosongkan. Tentu harus satu-dua orang datang berdoa, beribadah. Sementara pada kesempatan tersebut, Yarius Balinga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, serta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah yang telah mengambil langkah tepat dalam mencegah penyebaran virus corona di tanah Papua. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Papua, Pangdam 17 Cendrawasi, Wakil Gubernur Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah melakukan kunjungan ke setiap gereja dan memberikan bantuan sosial langsung kepada warga jemaat. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardiles Yumte, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!